Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat ternak dimanapun anda berada Pada kesempatan yang berbahagia ini Saya Dr. Hewan Khairul Rizal Akan membahas spesial khusus pada video kali ini Yaitu repeat breeder atau kasus kawin berulang Nah repeat breeder atau kawin berulang ini merupakan Seekor sapi betina yang telah dikawinkan Tiga kali berturut-turut dengan gejala atau siklus estrus yang normal Kemudian hewan tidak bunting Nah siklus estrus pada sapi umumnya berlangsung 18 sampai 24 hari sekali Atau dengan rata-rata 21 hari Sahabat ternak pada kasus ini Pada pembahasan ini kita akan membahas tentang kasus kawin berulang Kenapa hal itu terjadi dan bagaimana cara penanganannya Sahabat ternak kawin berulang dapat disebabkan oleh beberapa faktor Nah kali ini kita akan membahas repeat breeder atau kawin berulang Yang disebabkan oleh infeksi rahim pada sapi atau endometritis subklinis Sahabat ternak Endometritis subklinis ini adalah merupakan Peradangan pada rahim atau dinding endometrium yang bersifat subklinis Sahabat ternak Kasus yang subklinis ini tidak nampak dari luar Hanya yang terjadi adalah sapi dari kawinkan Kemudian tidak bunting lebih dari 3 atau lebih dari 3 kali Sahabat ternak Sebagaimana kita ketahui Rahim secara ilmu histologis terdiri dari 3 lapisan Yaitu endometrium, miometrium, dan perimetrium Nah peradangan ini secara histologis terjadi pada bagian endometrium Nah seharusnya setelah kita kawinkan sapi tersebut mengalami fertilisasi atau pembuahan Kemudian yang terjadi selanjutnya adalah implantasi atau menempelnya embryo pada dinding rahim Nah dikarenakan adanya infeksi pada dinding rahim tadi yang kita katakan dengan endometritis subklinis Maka implantasi ini atau pelekatan embryo pada uterus atau rahim ini tidak terjadi Nah ini mengakibatkan hewan akan mengalami birahi di siklus berikutnya Atau hewan tidak bunting Nah pada kasus ini Di skala peternak tidak akan bisa kita deteksi Tidak akan bisa kita melakukan penanganan Kenapa? Karena pada kasus ini hewan tidak menunjukkan gejala Gejalanya Subklinis Tidak menimbulkan gejala secara khusus Nah Sedangkan yang kasus biometra atau pernanahan pada rahim Jika kasus ini dibiarkan berlanjut Tidak ditangani dengan baik Maka yang terjadi selanjutnya adalah endometritis subklinis ini akan melanjut menjadi Biometra atau pernanahan pada rahim Gejala spesifiknya adalah Keluarnya leleran Nanah dari organ reproduksi sapi betina Nah Sedangkan yang kasus yang kita bahas ini endometritis subklinis Ini tidak menimbulkan gejala Pada kasus ini Peternak yang telah melakukan Yang telah Melakukan atau Apakah hewan tersebut Dikawin secara alamiah Ataupun kawinnya secara buatan Atau yang kita sebut dengan insumiasi buatan Atau yang kita kenal dengan kawin suntik Jika tiga kali dikawinkan Sapi tersebut tidak bunting Nah Yang harus dilakukan adalah Hewannya segera Dilakukan pemeriksaan oleh dokter hewan Segera dihubungi petugas reproduksi ternak setempat Agar dilakukan pengecekan Nantinya dokter hewan akan melakukan pemeriksaan secara komprehensif Secara lengkap Kemudian akan ditemukanlah diagnosanya Nah dan Jika Kasusnya endometritis sukinis Maka akan dilakukan pengobatan Akan dilakukan treatment Dan treatment ini hanya bisa dilakukan oleh dokter hewan Atau petugas berwenang di wilayah tersebut Nah untuk peternak Jangan membiarkan ternaknya Lebih dari tiga kali Dikawinkan tidak bunting dibiarkan Jadi tiga kali maksimal dikawinkan Apakah alami atau buatan Tidak bunting segera hubungi petugas Karena Setelah sapi melahirkan target kita 60 hari Sampai 80 hari Hewan telah dilakukan Dan telah bunting Jadi kawin pertama adalah 45 hari Sampai 60 hari Kita harapkan di usia Tiga bulan Setelah melahirkan Hewan telah bunting maksimal Karena target carving interval Atau Jarak beranak Pertama ke beranak berikutnya Adalah 12 sampai 13 bulan Lebih baik rata-rata adalah 12 bulan 11 sampai 13 bulan Dengan rata-rata 12 bulan Atau 1 tahun Jadi Target reproduksi kita Harus ada Sehingga kita mendapatkan Keuntungan yang Maksimal Semoga Benafahat Sahabat ternak Dimanapun kita berada Terus semangat Berternak Untuk Suasemada Pangan Khususnya Daging Karena Daging Sangat dibutuhkan Masyarakat Untuk dikonsumsi Karena mengandung Protein hewani Yang akan mencerdaskan Kehidupan bangsa Jadi Jika Kesimpulannya adalah Yang pertama Repeat Bader Kawin berulang Lebih dari Tiga kali Dengan siklus yang normal Kemudian Bila Tiga kali dikawinkan Tidak bunting Hubungi petugas Atau dokter hewan Agar dilakukan Pengobatan Demikian Silahkan Jika ada yang Mau ditanyakan Sahabat ternak Silahkan Komentar Di bawah ini Di dinding kita Di kolom komentar Yang belum subscribe Silahkan di subscribe dulu Karena Yang telah subscribe Pertanyaannya Akan kita jawab Di kolom komentar Dan Jika Pertanyaannya panjang Akan kita buatkan Video khusus Membahas tentang Pertanyaan tersebut Ikuti terus channel ini Karena akan memberikan Manfaat tentang Pertanakan Kesehatan hewan Kesehatan hewan Kesehatan Kesehatan masyarakat Veterinar Dan juga tentang Reproduksi ternak Saya Dokter Hewan Khair Rizal Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah está